Di Indonesia Morning Show, 118 tahun silam salah satu tokoh perjuangan nasional Indonesia lahir. Simak dalam Stasis History. 25 Juni 1896, Kiai Haji Mas Mansur lahir di Surabaya, Jawa Timur. Lulusan Universitas Al-Azhar Cairo ini terpilih menjadi ketua Muhammadiyah tahun 1937. Dia juga merupakan salah satu pendiri Majelis Islam Aqla Indonesia yang menjadi cikal bakal partai Mas Yumi. Pada masa kedatangan tentara Nika Belanda, Kiai Haji Mas Mansur menyerukan barisan pemuda untuk bangkit melawan Belanda. Anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ini kemudian tertangkap dan ditahan hingga meninggal pada 25 April 1946. Atas jasanya, Kiai Haji Mas Mansur ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional tahun 1964. Kiai Haji Mas Mansur, jadi sampai sekarang namanya juga masih abadi karena menjadi salah satu nama jalan besar yang berada di sebelahnya Sudirman. Itu sebelahnya tempat saya tinggal juga. Iya, depannya apartemen kamu. Pokoknya kalau dari yang jika jembatan sampai nyeberang ke arah proyek Tanah Abang itu sepanjang jalan Kiai Haji Mas Mansur. Adalah seorang tokoh luar biasa yang dari umur 12 tahun itu sudah belajar agama, pergi ke Mekasa 12 tahun. Iya, bener banget. Dan dia juga rajin nulis loh. Jadi saat itu dia sangat rajin menulis, jadi masuk juga dalam bidang jurnalistik dan membuat majalah suara santri. Nah, itu sangat penting ya. Berarti memang kalau misalnya kita berpikir saja itu tidak cukup mungkin ya. Kita memang harus menuliskan apa yang kita pikirkan. Betul, betul, betul. Untuk bisa mengingatkan. Karena kadang-kadang kita suka terlupa kan karena terlalu banyak ada distraction di sekitar kita. Betul, apalagi kalau yang satu ini. Yang satu ini juga banyak menulis.